Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Joyo The Explorer Channel Oke kita akan Belajar ya disini Jadi ini adalah sebuah Kiroskop, kita akan membahas kiroskop Ini seperti hanya mainan Anak-anak, tapi dari sini Berangkat dari Mainan ini Ternyata ini bisa dikembangkan menjadi Sebuah teknologi yang luar biasa Bahkan Awalnya itu Dari permainan roda yang diputar Ini dia Jadi Seperti sulapan Seperti sulapan Roda Nah ini diputar dulu Digantung Dilepaskan dia tetap Seimbang, nah kalau tidak Diputar, dia Tidak bisa seperti ini, dia langsung jatuh seperti tadi Pertama ya, begitu diputar Dia bisa seperti ini seimbang Inilah awal mulai dari Kiroskop Seperti permainan Seperti hanya permainan Tapi ini menjadi suatu teknologi yang luar biasa Karena ini Dikembangkan menjadi Alat penyeimbang Bisa menyeimbangkan sepeda Bisa menyeimbangkan sepeda motor Bahkan menyeimbangkan pesawat terbang Oke Awal mulai dari sini ya, kita simak dulu ya Nah, ini seperti yang sepeda Roda sepeda tadi ya Diputar, lalu dipasang di pinggirnya Itu dia tetap seimbang Bahkan ditaruh di ujung Seperti ini tetap seimbang Dipindahkan di atas ujung pen Pen pun tetap seimbang Nah, ini Dikembangkanlah menjadi Sebagai berikut Nah, ini Ini Kiroskop Ini yang untuk berputar Dan ini cuma diputar pakai motor biasa Teman-teman Kalau ini motor Ya, motor yang buat untuk pipas Untuk apa ya Untuk dinamo-dinamo itu Itu yang untuk memutar Baling-baling Kiroskopik ini Nah, ini nanti dikasih Aki ya Dikasih Baterai Sehingga Dia akan berputar Nah, perputarannya ini Nanti akan menyeimbangkan Ini Seperti demonstrasi Demonstrasi keseimbangan Untuk sepeda ontel Dan ini yang nanti Tikal bakalnya Untuk Dikembangkan Keseimbangan Sepa Mobil Bukan mobil Sepeda motor Roda dua Tapi Bisa seimbang layaknya Mobil Tidak perlu Tidak perlu Apa istilahnya Nyagak Kalau bagian selanjutnya Tidak perlu Pakai standar Nah, ini Sudah berputar Ini Yang Menjadi Tikal bakal Autonomous Balanced Electric Vehicle Jadi Mobil Yang otomatis Seimbangnya Jadi Dia menyeimbangkan diri Secara otomatis Secara elektrik Nah, itu Autonomous Ini 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 giroskop Yang masih Kategori Paling sederhana Nanti kita akan Perlihatkan Giroskop Yang super Rumit Tapi berangkat Dari yang paling Sederhana Dari Jadi Begitu kita Lihat yang sederhana Nanti Kita punya Gambaran Oh Yang rumit Seperti ini Sederhananya Ini Ini yang Kategori Yang masih Paling Sederhana Dan Bisa seimbang Teman Nah, keren Ini yang Sederhananya Kak Ginesio Sudah Bisa Mampu Menyeimbangkan Anggaplah Ini Sepeda Untel Bisa Berdiri Sendiri Oke Dari Sini Kita punya Gambaran Saat Nanti Dikembangkan Untuk Sepeda Motor Roda 2 Dikembangkan Lebih Bagusnya Lagi Seperti Ini Ini 2 Giroskop Yang Ditandemkan Jadi Dia Bisa Membuat Seimbang Yang Lebih Bagus Lagi Awal Mulanya Seperti Tadi Ini Juga Ada Motor Di Bawahnya Yang Untuk Menggerakkan Giroskop Tadi Nah Ini Jauh Lebih Kuat Stabilnya Stabilnya Lebih Kokoh Kemudian Ini Giroskop Yang Super Rumit Karena Ini Giroskop Yang Digunakan Di Pesawat Terbang Jadi Giroskop Ini Dari Permainan Biasa Permainan Anak-anak Bahkan Sulapan Tadi Sepeda Roda Ban Sepeda Yang Diiket Sesamping Kalau Dilepas Jatuh Begitu Diputar Dia Bisa Seimbang Kemudian Bisa Dikembangkan Untuk Penyeimbang Seperti Tadi Seperti Untel Kemudian Penyeimbang Ini Pesawat Terbang Bahkan Gimbal Teknologi Gimbal Yang Kalau Content Creator Pasti akan Familiar Dengan Yang Namanya Gimbal Penyeimbang Kamera Saat Monten Itu Biar Tidak Gerak Itu Juga Pakai Teknologi Giroskopik Seperti Ini Makanya Ada Baterainya Dibencet Dan Dia Akan Seimbang Nah Ini Giroskop Yang Versi Super Rumit Karena Ini Giroskop Pesawat Terbang Nah Itu Teman Jadi Itu Udah Dari Beberapa Sisi Itu Dibuat Untuk Putarannya Bahkan Ini Tidak Cuman Sekedar Muter Aja Diputer Pake Dinamo Tapi Ini Ada Sistem IC Ada Wess Lebih Lengkap Lebih Rumit Tapi Pada Tujuan Pokoknya Adalah Dia Adalah Penyeimbang Untuk Membuat Keseimbangan Oke Ini Untuk Gambaran Aja Kalau Dipikir Wess Momet Nah Ini Ada Semataran Water Pass Jadi Ini Water Pass Untuk Menunjukkan Kemiringan Lurusnya Di Tengah Dan Ini Pun Dihubungkan Dengan Sistem Elektrik Kalau Untuk Memudahkan Kapan Horizontal Dan Kapan Vertikal Pake Air Kayak Water Pass Jadi Memang Valid Untuk Membuat Ini Sudah Lurus Horizontal Bahkan Tukang Tukang Saya Pake Water Pass Nah Ini Dikembangkan Untuk Tentang Seperti Sampai Akhirnya Dikembangkan Untuk Sepidawan Terus Nah Ini Ada Kakinya Standar Istilahnya Oke Ini Ada Standar Jadi Kalau Pas Dia Berhenti Ada Standarnya Kakinya Yang Nah Bisa Dilipat Seperti Ini Nah Ini Saat Sudah Di Di Aplikasikan Untuk Kendaraan Roda 2 Yang Pake Sistem Giroskopik Dan Sudah Sangat Stabil Ya Nah Di Luar biasa Penggunaan Giroskop ini Bisa Dikembangkan Kemana-mana Oke Teman-teman Semoga Dengan Melihat Ini Kita Jadi Punya Gambaran Dari Tadinya Alat Permainan Seperti Selapan Anak-anak Dikembangkan Sedemikian Rupa Bisa Menjadi Teknologi Yang Canggih Jadi Ini Canggih Padahal Awal Mulanya Sangat Sederhana Mainan Anak-anak Tapi Dikelola Dikembangkan Dengan Luar biasa Maka Yang sederhana Tadi Sudah Tidak Sederhana Lagi Karena Memiliki Fungsi Dan Memiliki Hasil Yang Luar biasa Jadi Sesuatu Yang Sederhana Sudah Menjadi Luar biasa Begitu Dipoles Terus Dikembangkan Menjadi Teknologi Yang Luar biasa Oke Teman-teman Ikuti Terus Joyo The Explorer Channel Jangan Lupa Bahagia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh